Intro Tidak terima dianggap pasien positif COVID-19 oleh pihak rumah sakit keluarga jemput paksa jenazah yang masih di bawah umur dari kamar jenazah RSUD Radematerjami menggunakan sepeda motor Kejadian tersebut berawal dari keluhan ayah pasien yang bernama Buliadi lantaran pihak rumah sakit menahan pembulangan jenazah anaknya yang telah meninggal dunia pada Senin sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat karena diduga terpapar virus COVID-19 berdasarkan hasil rapi tes reaktif padahal dirinya menjelaskan bahwa anaknya dibawa ke rumah sakit karena gejala meningitis yang sudah diderita sejak kecil dan tidak pernah berpergian kemana pun lantaran lambanya proses birokrasi dan uji swab bahkan keluarga harus menunggu hingga lebih dari 12 jam terjadi cakcok aduk mulut antara pihak keluarga dengan rumah sakit yang akhirnya pihak keluarga memaksa untuk membawa jenazah ilham anak usia 6 tahun dari ruang jenazah kemudian membopong jenazah anak di bawah umur tersebut menggunakan sepeda motor untuk dibawa ke rumah duka yang berada di RT 13 keluruhan rawasari kecematan Alam Baraju Kota Jambi agar bisa segera dikebumikan oke kami terima tapi kenapa dari tadi mana borosan? sampai sekarang belum selesai selesai loh itu main loh bukan bukan pisang dari jam 10 malam dari malam dari tadi malam loh ninggal bukan pagi ini saya ini belum balik dari rumah sakit ini nah jadi untuk aku dari malam tadi di tes itu untuk aku kalau tesnya rapitnya positif dan kalau tes rapit positif tetap kita perlaku sekarang ibu balik dari sini polsek telanai dari sini polsek telanai ibu tes kalau udah 40 potong kuping saya ini nah sekarang gini ya sekarang gini kan kita nih sebenarnya untuk menjaga saya sudah koordinasi dengan gugus tugas jadi kalau dari gugus tugas karena memang takut menunggu swab juga karena ini rapit positif jadi tolong kakak sudah dilakukan swab saya takutnya ya kita jago-jago dah insya Allah kalaupun nanti negatif aman gitu semua dah nah takutnya nanti hasil swab di positif bang gitu hujan aja lah di bawah jadi nah gitu atas kejadian itu pihak rumah sakit terhadap mata her menolak dianggap lamban dalam menangani pasien sebab berasarkan hasil reaktif rapit tes tersebut pihak rumah sakit melakukan protokol COVID-19 terhadap pasien itu dan baru pagi harinya bisa melakukan uji swab terhadap pasien yang sudah meninggal dunia sejak malam itu mengedai lambannya proses uji swab sendiri hal ini dikarenakan mesin swab yang sempat error hingga melakukan pengecekan sebanyak dua kali barulah setelah jenazah tiba di rumah duka pihak RS Udera dan Mataher akhirnya mengkonfirmasi bahwa pasien tersebut hasil uji swabnya dinyatakan negatif COVID-19 oh pernyataan hanya pernyataan dari pihak keluarga bahwa memang pihak keluarga yang memaksa untuk membawa jenazah kalau dari gugus COVID-19 saya sudah kontinasi dari rumah sakit kami tetap menunggu hasil swab tapi kan kita keluarga kan punya pertimbangan lain kalau kita kan pertimbangannya tetap kita lakukan protokol COVID-19 sesuai dengan instruksi dari gugus tugas kenapa lambat bu kata keluarga? enggak memang meninggal tadi malam baru dilakukan swab untuk mayatnya memang tadi pagi bu apabila positif apakah itu terhitung jadi pasien positif yang meninggal bu? iya pastinya kalau positif bu ya? iya kalau rapidnya positif? rapidnya positif rapid positif makanya kita pelakukan seperti jenazah yang memang dengan terkonfirmasi positif swab kan untuk menguatkan lagi kita kan kalau secara COVID ini kita kan ikhlas cuma kan kita dari tadi malam loh hasilnya tidak karungan kayak gini itu tuh mayat bukannya pohon pisang ini udah selesai rumah sakit ini rumah sakit pemerintah dari kota Jambi Arta Jambi 28 TV